Halo teman-teman nah ketemu lagi nih di channel saya Realtara ya Nah hari ini saya mau berbagi sedikit ilmu nih buat teman-teman ya Bagaimana caranya mengetahui simbol-simbol tulisan yang ada pada ban sepeda motor kita ya temen-temen ya tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa dukungannya like comment dan subscribe tentunya ya temen-temen ya oke kita lanjut ke videonya ya teman-temannya jadi ini pada ban belakang kita menggunakan 90 per 90 strip 14 aparinya teman-teman 90 adalah kelebaran ban dan 90 adalah ketinggian ban kemudian 14 adalah menandakan ring yang digunakan ya temen-temen ya ring yang digunakan ada ring 14 kemudian ini tubeless berarti artinya ban ini tidak menggunakan ban dalamnya temen-temen ya terus maksimal 170 kg artinya beban maksimalnya kemudian 33 PSI ini adalah tekanan udara ya temen-temen ya jadi ban ini menggunakan tekanan udara 33 ya temen-temen ya kemudian kita geser lagi FDR itu terus nih mid-in Indonesia ya SNI standar nasional Indonesia kemudian ini 2719 ini adalah kode pembuatan ban ya temen-temen ya pada Minggu ke-27 tahun tahun 2019 2019 ya temen-temen ya ini rotasi arah putaran ban kemudian ini lonnya Oke kita pindah ke ban depan nah kita cek yang pan depan teman-temen nah ini untuk yang pan depannya pan depannya nah ini 80 ya 80 per 90 strip 14 ini 80 adalah lebar ban kemudian strip 90 nya adalah ketinggian ban dan 14 adalah ring yang digunakan ring 14 kemudian emc itu adalah medium kompon kemudian tubeless sama ini dia tidak menggunakan ban dalam termennya temen-temen ya artinya terus itu ini untuk beban muatannya maksimal luatnya adalah 140 kg ya teman-temannya jadi maksimal muatan adalah 140 kg kemudian untuk untuk tekanan udara sama ini temen-temen 33 PSI ya 33 PSI ini adalah tekanan udara tekanan udara pada ban ini 33 PSI ini adalah FDR sama Ini juga sama miti Indonesia SNI sama ya Hai kemudian rotasi ini adalah arah putaran ban terus Hai nah terlewat sudah yang tahun pembuatan ban tadi kita putar dulu teman-teman ini untuk kode pembuatan bannya ini disini teman-teman ya pada minggu kedua tahun 2020 ini adalah kode pembuatan bannya ya pada minggu kedua di tahun 2020 itu cara bacanya temen-temen ya Oke sedikit informasi ini buat teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat nah jadi kalau mau beli ban baru teman-teman bisa lebih teliti ya lebih jeli melihat tahun pembuatannya melihat ukurannya teman-teman ya supaya apa supaya tidak salah beli Oke jadi itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh